Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama Artmovie Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Singhole Film yang disetradara oleh Kim Ji-hun ini bercerita tentang seorang pria biasa bernama Park Dong-won Yang diperankan oleh Kim Soo-kyun Keluarga ini pindah ke sebuah apartemen di Seoul yang baru dibelinya setelah 11 tahun bekerja Mendengar kabar gembira ini, para rekan kerja Dong-won ingin merayakan pesta di rumah barunya Setelah pesta berakhir dan hujan deras yang turun semalam, retakan jalan asfal semakin terlihat besar Hingga dalam hitungan detik, seluruh rumah dengan orang-orang di dalamnya tertelan ke dalam bumi Apakah Dong-won mampu bertahan dan melewati ini semua? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya Film ini dimulai dengan memperlihatkan Park Dong-won yang sedang mengurus kepindahannya ke apartemen yang baru Apartemen ini didapat dari hasil kerja keras Park Dong-won selama belasan tahun Dong-won dan keluarga sangat bahagia dengan apartemen baru mereka ini Selain harganya cukup murah, ukurannya pun luas, serta lokasinya yang tidak jauh dari pusat kota Seoul Sekilas nampak sempurna apartemen won ini Sampai suatu hari, won mulai melihat keanehan pada bangunan setelah anaknya menunjukkan mainan kelerengnya yang menggelinding dengan lancar Hal ini menunjukkan bahwa bangunan apartemen mereka miring Beberapa kali won memastikan keanehan itu, namun tidak ada perasaan terhadap sesuatu yang besar akan terjadi setelahnya Di kantor, teman-teman dan bahwa won memberikan selamat atas rumah baru itu Mereka ikut bersuka cita Sepulang kerja, mereka mampir untuk perayakannya Diiringi hujan yang deras, malam itu mereka asik bercerita dan minum sampai mabuk Dua rekan kerja won pulang di malam itu Tinggal Eun-jo dan Kim Seng-hyun yang sudah terlanjur mabuk berat Terpaksa harus menginap di rumah won Keesokan paginya, won, Eun-jo, dan Kim masih tertidur Istri dan anak won keluar untuk berbelanja Sementara beberapa tetangga pergi beraktivitas di luar rumah seperti biasa Saat sampai di luar apartemen, anak won menelepon won Namun karena efek mabuk semalam, won tidak mendengar panggilan tersebut Segera anak won berinisiatif kembali untuk mengambil barang yang tertinggal Sementara ibunya menunggu di luar Di saat yang bersamaan, Kim terbangun dan buru-buru meninggalkan rumah won Dengan taksi Namun karena barang bawaannya tertinggal, dia pun harus kembali lagi Di pagi itu, air di apartemen mati Sehingga Manso mendata setiap penghuni untuk ditanyain tentang masalah air ini Sempat bertemu dengan anak won saat ditangga dan setelah itu turun Sementara Manso naik ke lantai atas apartemen tersebut Karena hujan yang terjadi semalaman Aspal depan apartemen mulai ada yang retak Beberapa kaca juga pecah Dan tidak lama setelah itu gedung mulai ambles dan masuk ke dalam tanah Semua orang yang masih di apartemen panik Termasuk Kim yang harus berangkat kembali juga Harus ikut ambles bersama mobil laksi yang ditumpanginya Amblesnya tanah sangat dalam Gedung bergerak terus semakin dalam masuk ke tanah Sampai akhirnya berhenti Saat itu, won mulai mencari orang yang masih selamat Ternyata ada Enjo dan Kim yang ikut di dasar tanah bersamanya Dan ada juga Manso yang justru melihat kejadian amblesnya gedung dengan jelas Karena dia berada di atas saat kejadian Dan berikutnya adalah anak Manso juga ditemukan Kini mereka berlima berada di kedalaman 250 meter Tidak ada sinyal yang mereka dapat gunakan untuk menghubungi bantuan Di luar, tim penyelamat sudah bersiap untuk melakukan penyelamatan Percobaan pertama dengan mengirim orang yang ikat dengan tali gagal Karena dinding lubang longsor Berikutnya mereka mengirimkan drone ke bawah Namun belum sempat menyentuh dasar Drone sudah kehilangan sinyal dan harus terjatuh Saat menemukan drone yang jatuh itu Manso dan tim tahu kalau petugas penyelamatan sudah berupaya melakukan evakuasi Mereka lalu mencoba bertahan dengan mengumpulkan makanan yang ada Sambil menunggu tim penyelamat yang datang Saat won dan teman-temannya lain menuju lantai bawah Drone menemukan sinyal hingga otomatis kembali ke titik awal Saat drone sudah sampai ke atas Tim penyelamat segera meriksa dan ketahui dari kawan ada 5 orang yang selamat Karena mengetahui ada korban yang masih selamat Tim akhirnya menujunkan terjun payung kecil yang diberi Makanan berupa makanan dan alat komunikasi satelit Sesaat mereka bahagia karena sebentar lagi Mereka akan diselamatkan Won lalu menggunakan telepon itu dan tersambung dengan istrinya Istri Won berkata bahwa anak mereka tidak bersamanya Dia hilang saat mengambil barang ke dalam Yang itu artinya anak Won mestinya juga ikut masuk ke dalam lubang Segera Won panik dari yang sebelumnya mengira bahwa anaknya aman bersama istrinya Hujan mulai turun, di dalam lubang air mulai masuk Namun ini tidak menurunkan tekat Won untuk turun ke lantai bawah yang sudah rusak parah untuk mencari anaknya Di luar tim penyelamat mulai menurunkan kren yang dapat memuat korban Namun baru akan masuk kren harus ditarik kembali Karena gedung sebelah yang sudah miring sedari awal juga ikut masuk ke dalam lubang yang sama Hal ini menjadikan Manso dan kawan-kawan semakin sulit dievakuasi Karena terharang oleh gedung yang ada di atasnya yang menyangkut entah di kedalaman berapa Dan proses pencarian anak Won pun menjadi sulit Karena di bawah terjadi ketaran besar yang mengakibatkan bangunan gedung bawah semakin hancur Rupanya anak Won berada di parkiran paling bawah dari gedung Dia berpindah sesaat sebelum mobil tertipu beton Dan tidak lama kemudian Won berhasil menemukannya Di lantai bawah ini ternyata ada dua korban yang meninggal Ada seorang nenek yang juga masih hidup namun memilih untuk tetap menemani anaknya yang sudah meninggal Dan tidak mau merepotkan Won untuk naik ke atas Namun sebelum itu nenek tersebut memberikan potongan rambut dari anak anjil yang sudah meninggal untuk diberikan kepada ibunya Air sudah mulai masuk dan merendam lantai bawah Dengan susah payah Won berhasil naik ke lantai atas dan bertemu kembali dengan Manso dan teman-teman Kini lantai atas juga sudah mulai terkenang air Dari sini mereka menemukan ide untuk bertahan dengan mengumpulkan benda yang bisa mengabung agar mereka tidak tenggelam Sampai Manso menemukan tandun air besar yang dapat menambung mereka semua Satu persatu mereka masuk Sampai yang terakhir Manso tidak ikut masuk Karena dia harus menutup tandun air yang digunakan untuk mengabung Daitu dari luar Manso rela mengorbankan dirinya demi anak dan teman-teman yang lain Air seketika semakin banyak dan sudah menenggelamkan gedung Kini tinggal tandun air yang mengabung dan meluncur ke permukaan Namun karena sebelumnya ada gedung yang ikut masuk ke dalam Maka tandun air tersebut harus tertahan Di dalam tandun air tersebut Won dan kawan-kawan terombang angking Saat masih tersangkut itu ternyata Manso masih hidup Dengan membawa oksigen untuk bertahan Dia mulai melepas tandun air itu dari tali yang menghalangi jalannya ke permukaan Setelah berhasil lepas, tandun air kembali naik Namun kali ini dia harus mengantar besi yang mengakibatkan kebocoran Segera Kim melakukan aksinya dengan menutup lubang dengan tangannya Di luar tandun air, tangan Kim terlihat oleh Manso Dia mencoba untuk meraihnya agar ikut naik ke permukaan Namun usahanya ternyata tidak berhasil untuk meraih tangan Kim Tandun air kembali bergerak menuju ke permukaan Sampai tali yang masih terbawa pada tandun air tersebut Menyangkut di kaki Manso Yang akhirnya Manso pun ikut terbawa ke permukaan Dan akhirnya mereka semua dekat di permukaan tanah Dan segera diselamatkan oleh tim penyelamat Dan film pun selesai dengan Won yang bertemu dengan istrinya Setelah Won dengan suasana haru memberikan potongan rambut dan korban Kepada ibunya yang tak bisa dibawanya naik ke atas Dan film pun selesai Sekian semoga teman-teman suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!